Pasca penangkapan terhadap seorang kurir sabu-sabu, petugas memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 5 kg tersebut dengan cara merebus dan memasukkannya ke dalam klosek. Petugas Satuan Reskrim Polsek Bantur bersama tim buser Polres Malang berhasil meringkus pelaku sekaligus penada hasil-hasil kejahatan. Dampak musim kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro menyebabkan lebih dari 4.000 hektare tanaman padi gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara, berjumpa dengan Jawa Timur hari ini, edisi Kamis 31 Oktober 2019. Bersama saya Ulvi Fazah dan saya Wira Nanta, selama satu jam ke depan kami akan menyampaikan sejumlah berita aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Dan saudara inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Saudara kita awali Jawa Timur hari ini dari Sumenep di mana oknum guru ngaji di salah satu yayasan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Diringkus pihak kepolisian Resor Polres Tempat di Kediamania kemarin. Pelaku diduga telah puluhan kali melakukan perbuatan cabul bahkan menyetubuhi anak didiknya yang masih di bawah umur. Berdasarkan rilis Polres Sumenep Prabu kemarin, pelaku diketahui atas nama Haji Gufron, usia 45 tahun, guru ngaji di salah satu yayasan di Desa Banraas, Pulau Gili 1, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sumenep di Kediamania karena diduga telah melakukan pencabulan dan bahkan menyetubuhi muridnya sendiri yang masih di bawah umur berinisial S. Perbuatan bejat pelaku dilakukan di sejumlah tempat, mulai dari ruang kelas hingga kandang ayam milik pelaku. Saat ini sudah ada satu korban di bawah umur berinisial S yang melapor pada pihak kepolisian. Diduga kuat murid yang menjadi korban tidak hanya satu orang, sebab pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan mengembangkan dalam kasus tersebut. Sitar 30 kali, yang diingat-ingat dia seperti itu, perutangan korban. Dan keterangan tersangka tidak mengatakan sekian kalinya tetapi dia mengakui perbuatannya. Pelang telah menyetubuhi dan mencabuli santrinya. Selama ini ada berapa korban? Sementara yang lapor ke kita baru satu. Sebelum diringkus, pelaku yang bergelar haji ini pernah dipanggil dua kali untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus yang sama. Namun pelaku tidak pernah mengindahkan pemanggilan pihak kepolisian Polres Tempat, sehingga pelaku terpaksa dijemput paksa oleh petugas di tempat kediamannya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 13 dan pasal 82 ayat 12 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lima warga diduga pelaku suap Pilkades diamankan Satgas Anti-Money Politics dan Botong Polres Kediri Kota saat digelar Pilkades serentak 30 Oktober kemarin. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pecahan uang Rp100.000, list identitas nama warga penerima uang yang diarahkan untuk mencoblos salah satu calon Kades. Satgas Anti-Money Politics dan Botong Polres Kediri berhasil membekuk lima pelaku suap pemilihan kepala desa. Kelima pelaku diamankan petugas di lokasi terpisah, yakni di Kecamatan Taroan dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Untuk tiga pelaku penyuapan pemilihan kepala desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, mereka adalah Suprapto, Heri Pritanto, dan Imron, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Modus operandinya ketiga pelaku membagikan amplop berisi uang Rp100.000 kepada calon pemilih di desa setempat, dan untuk total jumlah amplop yang disita 205 lembar. Dalam pengakuannya kepada petugas, mereka bertiga memberikan uang kepada calon pemilih atas kemauannya sendiri tanpa suruhan oleh orang lain. Sedangkan dua pelaku lain dalam perkara yang hampir sama, namun modus yang digunakan berbeda dan tempat kejadian perkaranya di Desa Kaliboto, Kecamatan Taroan. Menurutnya semua pelaku Sugiono dan Jumino, warga Desa Kaliboto, Kecamatan Taroan, memberikan kupon kepada calon pemilih dengan tanda angka nomor urut calon Kades. Saat kupon ini diberikan, dua pelaku tersebut berjanji akan memberikan 10 kg beras. Jatah beras ini diberikan saat pemilih selesai mencoblos. Selain mengamankan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pecahan uang 100 ribu rupiah, list identitas nama warga penerima uang yang diarahkan untuk mencoblos salah satu calon Kades. Sementara pasal yang disangkakan ketiga pelaku adalah pasal 149 ayat 1, jungto pasal 55 KUHP tentang suap. Sedangkan pasal yang dikenakan terhadap dua tersangka adalah pasal 53 ayat 1, KUHP jungto pasal 55 dengan ancaman hukuman 9 bulan. Sedara petugas Satuan Reskrim Polsek Bantur bersama tim buser Polres Malang berhasil meringkus pelaku sekaligus penadah hasil-hasil kejahatan. Satu dari dua pelaku terpaksa merasakan timah panas di bagian kakinya karena berusaha melawan dan berusaha kabur saat akan diringkus. Inilah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang diringkus Satuan Reskrim Polsek Bantur bersama tim buser Polres Malang. Mereka adalah ST, warga desa Karangkates, kecamatan Sumber Pucung dan AT alias Kentu, warga desa Tumpak Rejo, kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua tersangka diketahui sudah melakukan pencurian di beberapa TKP dengan cara membobol rumah terlebih dahulu sebelum akhirnya menggondol motor yang terparkir dengan cara merusak menggunakan kunci T. Usai menangkap ST sebagai pelaku utama pencurian bersama temannya yang saat ini masih di PO, petugas gabungan juga meringkus pelaku yang sekaligus penadah motor curian AT alias Kentu. AT terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan dan berusaha kabur saat digrebek di persembunyiannya. Kapolsek Bantur, AKP Nuriono menjelaskan bahwa kedua pelaku merupakan spesialis pemobol rumah dan curan mur. Para tersangka ini satu itu melakukan pencurian, dan dua selaku penadah dan juga melakukan pencurian, dan banyak TKP. Di Kabupaten Malang ini banyak TKP yang dia lakukan melaksanakan pencurian dengan cara mencukit menggunakan kunci T. Jadi banyak beberapa TKP. Akibat perbuatannya tersangka harus mendekam di balik jeruji besi dan diancam dengan pasal 363 KWP tentang pencurian dengan pemberatan. Juntuh pasal 480 KWP tentang penadah barang curian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Arief Mas Bukin melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dampak musim kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro menyebabkan lebih dari 4.000 hektare tanaman padi gagal panen. Selain itu, cuaca panas juga menyebabkan ratusan embung dan waduk tempat penampungan air dalam kondisi kering kerontang. Ribuan hektare tanaman padi yang pusu tersebut salah satunya berada di desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Di wilayah ini, hektaran padi milik para petani mati mengering sehingga dipastikan gagal panen atau pusu. Para petani lebih memilih memotong padi yang kering untuk diambil dan dijadikan pakan ternak. Selain di desa Ngumpak Dalem, data di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menyebut musim kemarau panjang dan cuaca panas mengakibatkan lebih dari 4.000 hektare tanaman padi gagal panen pada tahun ini. Selain itu, tingginya suhu panas hingga mencapai 43 derajat pada siang hari juga membuat 500 embung serta waduk tempat penampungan air yang tersebar di 28 Kecamatan Kering Kerontang. Padahal embung ini sebelumnya diharapkan menjadi cadangan air saat musim kemarau. Sekitar kurang lebih 4.000 hektare tanaman, itu yang termasuk pusu juga akhirnya jadi pusu, terus kita usulkan untuk bantuan pening dari pusat. Buruknya dampak musim kemarau tahun ini membuat pemerintah melalui Dinas Pertanian mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan memberikan bantuan benih kepada para petani untuk dipakai bercocok tanam di musim selanjutnya. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Kita beralih ke Pacitan. Puluhan warga di desa Gayuhan, kecamatan Arjosari, Pacitan, mengaku mengalami sesak nafas atau ispa setelah debu pekat terjadi di musim kemarau panjang ini. Kondisi ini dipicu jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki dan banyaknya lalu-lalang kendaraan proyek sehingga debu berterbangan hingga mengotori rumah warga. Jalan yang kini rusak dan dikeluhkan warga berada di Jalan Lintas Arjosari menuju kawasan wisata pemandian air hangat Tirtohusodo, Karangrejo, Pacitan. Jalan beraspal ini kini kondisinya rusak, parah, dan tertutup debu. Saat musim kemarau panjang dan terik matahari yang menyengat menjadikan debu berterbangan terbawa angin hingga mengarah ke rumah warga. Kini, lantai rumah dan genting rumah dipenuhi debu. Selain jalan rusak, debu yang mengganggu warga ini juga berasal dari banyaknya kendaraan ukuran besar yang lalu-lalang menuju ke proyek Waduk Tukul. Kini, warga yang berdomisili di tepi jalan disibukan dengan membersihkan debu yang memenuhi lantai rumahnya. Bahkan, dampak langsung yang dialami warga mereka mengaku menderita sesak nafas dan terpaksa harus berobat ke puskesmas. Keluang masa jalan itu banyak debu. Keluang kesehatan ada yang pernah sakit, flu gitu Pak, daerah sini? Ya, ada mas. Sering ke klinik, ke dokter. Alasan cuma dokter ya, itu musim kemarau, banyak debu, debu luar biasa. Apalagi banyak proyek itu luar biasa lagi. Warga sebenarnya telah berupaya untuk meminimalisir dampak debu dengan menyeram jalan yang berdebu dengan air. Namun, ketidakadaan air saat musim kemarau, upaya ini tidak bisa maksimal. Warga minta agar jalur jalan Arjo Sari menuju kawasan wisata air hangatir Tuhusodo ini diperbaiki dan diaspal. Agar warga tidak menerima dampak langsung dengan munculnya debu. Herwi Caksono melaporkan dari Pacitan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kini kita ikuti berita aktual hari ini. Sebanyak 27 pengedar narkoba dibekuk Tim Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota selama satu bulan terakhir ini. Dari jumlah tersebut, enam diantaranya ibu rumah tangga yang nekat mengedarkan narkoba karena masalah ekonomi. Operasi besar-besaran terhadap peredaran narkoba terus dilakukan oleh petugas Satreskoba Polres Mojokerto Kota. Pasalnya selama ini di kota Mojokerto dinyatakan darurat peredaran narkoba. Modus baru dibongkar aparat kepolisian salah satunya menjadikan kaum perempuan sebagai kurir dan pengedar. Dalam satu bulan terakhir, petugas menangkap 27 pengedar narkoba. Dari 27 pengedar narkoba jenis sabu yang diamankan, enam diantaranya perempuan. Ironisnya mereka berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang semestinya melindungi keluarga dari pengaruh narkoba. Mereka mengaku nekat menjadi pengedar narkoba karena terhimpit masalah ekonomi. Selain barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan 5 unit timbangan digital, 4 buah alat hisap sabu atau bong, 22 unit ponsel yang digunakan sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi, serta uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp1.634.000.000. Kapolresta Mojokerto AKBP Bogi Sujiarto mengatakan sebanyak 27 pengedar diamankan selama satu bulan ini. Berasal dari tiga kecamatan di kota Mojokerto, masing-masing kecamatan Keranggan, kecamatan Prajurit Kulon, dan kecamatan Magersari. Di mana dalam bulan Oktober, kita berhasil menangani 20 laporan polisi terkait narkoba, dengan 27 tersangka. Di mana 21 berjenis kelamin laki-laki, kemudian yang 6 berjenis kelamin perempuan. Dengan barang bukti total untuk narkoba gerama 1 jenis sabu, yaitu 221,75 gram. Kemudian untuk pel dobra L-nya, itu 12.000 putir. Para tersangka dijerah dengan pasal 114 ayat 1, subsidi dari pasal 112 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mojokerto, Harisukemi melaporkan. Pasca penangkapan terhadap seorang kurir sabu-sabu, petugas memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 5 kg tersebut, dengan cara merebus dan memasukkannya ke dalam kloset. Saudara pemusnahan barang bukti digelar dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan sabu-sabu oleh Oknum dalam proses hukum lanjutan. Pasca melakukan penangkapan terhadap Anif Rahman, warga desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang ditetapkan sebagai tersangka kurir sabu-sabu, petugas kemudian melakukan proses pemusnahan barang bukti. Proses pemusnahan sabu-sabu seberat 5 kg ini digelar di lobi Mapolres Lumajang dengan melibatkan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang. Awalnya petugas melakukan pengujian barang bukti sabu-sabu seberat 5 kg ini. Petugas menggunakan tester untuk memastikan keaslian kristal haram senilai 5 miliar rupiah ini. Setelah ditunggu beberapa saat akhirnya terbukti bahwa barang bukti ini adalah asli sabu-sabu murni dengan kandungan metapetamin tinggi. Selain itu barang bukti narkotika ini direbus sampai seluruhnya laru dalam air panas baru kemudian petugas membuangnya ke dalam kloset. Kapolres Lumajang AKBB Muhammad Arsal Saban mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan setelah menyisakan 5 gram sabu-sabu untuk proses hukum lanjutan. Jadi yang kita sisikan 5 gram untuk persidangan sedangkan sisanya yang lain ini harus segera kita musnahkan karena terkait juga terkait dengan penyimpanan barang bukti dan ini masalah narkotika juga sangat berbahaya. Jangan sampai nanti adanya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab apakah itu di polisi apakah di kriminalitas sistem-sistem yang lain kita antisipasi semuanya. Jadi sistem sudah mengantisipasi sedemikian rupa sehingga nanti ini kita musnahkan langsung dilihat oleh halaya karena ini kan sangat banyak nanti konsepnya adalah dimasak setelah itu kita buang nanti ke kloset supaya maksudnya tidak tidak kemana-mana lah karena ini berbahaya kalau kita bakar juga sangat berbahaya. Barang itu dari mana? Kan dari Malaysia ada banyak indikasi kuat yang ditemukan oleh barang itu membawa langsung juga dari sana kemasuknya nah kalau itu antara negara yang terasional simpelnya kan begitu tas batas ya Ditangkapnya Hanif Rahman dengan barang bukti sabu-sabu seberat 5 kg merupakan pengungkapan kasus terbesar dalam sejarah Polres Lumajang setelah ini polisi bakal membongkar jaringan peredaran narkotika lain yang ada di wilayah hukum Polres Lumajang dari Lumajang Hujan Ugrah melaporkan Saudara kita beralih ke Jombang aparat kepolisian sektor Polsek Mojo Warno Jombang berhasil menangkap seorang pengedar narkoba yang diduga dari anggota jaringan lapas Jawa Timur Tak tanggung-tanggung dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan setengah kilogram lebih atau 550 gram ganja kering padat yang masih utuh Inilah Joko Purwanto alias JP 27 tahun warga asal dusun desa Mojo Dur kecamatan Mojo Warno Jombang saat dikeler petugas setelah selesai penangkapan Tersangka yang keseharianya bekerja sebagai tukang bengkel motor ini diringkus petugas unit reskrim Polres Mojo Warno usai kedapatan bertransaksi sebanyak dua linting ganja di sebuah warung Selanjutnya petugas menggeledah rumah pelaku Hasilnya cukup mengejutkan Tersangka menyimpan sebongkah narkoba jenis ganja kering sebanyak 0,55 kilogram atau 550 gram Selain mengamankan ganja kering petugas juga mengamankan sejumlah HP timbangan kertas linting ganja pipet peralatan sabu dan sabu-sabu sisa pakai Ironisnya ketika dikembangkan Tersangka mendapatkan barang haram tersebut dari pengedar lainnya yang menjadi kurir Diduga peredaran barang haram ini dikendalikan dari salah satu lapas di Jawa Timur Menurut Kapolres Jombang AKBP Bobi Tambunan dari setiap transaksi tersangka mendapatkan untung sebanyak 600 ribu rupiah setiap gramnya sedangkan jika barang bukti diuangkan bisa mencapai 100 juta rupiah Modus operandinya berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka bahwa dia mendapatkan barang ini dari seseorang yang saat ini masih mohon maaf masih kami kembangkan terus ini dikendalikan dari sebuah LP di Jawa Timur tentunya masih kami kembangkan kemudian dari dari seseorang ini yang di LP yang dikendalikan dari lapas ini yang bersangkutan kemudian mendapatkan barang ini juga melalui kurir akibat perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 114 ayat 1 jungto pasal 111 ayat 1 jungto pasal 112 ayat 1 jungto pasal 127 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman di atas 4 tahun penjara dari Jombang Harisukemi melaporkan saudara sesaat lagi akan kita ikuti sesi dialog yang akan dipandu oleh rekan kami Wira Ananta tetaplah di Jawa Timur hari ini Saudara peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Jawa Timur semakin mengkhawatirkan data yang kami rangkum dari sejumlah sumber ini mencatat di 2019 ini kawan-kawan dari BNNP Jawa Timur kabarnya berhasil mengamankan sedikitnya 24 kilogram sabu dibanding tahun 2018 yang jumlahnya mungkin cukup mengalami kenaikan trennya seperti itu adapun modus dan jaringan pelaku masih terkait dengan yang sebelumnya lalu bagaimanakah update-nya adakah langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama untuk menekan peredaran obat-obatan terlarang ini telah bergabung bersama kami di studi 3 TVRI Jawa Timur penyidik Madya BNNP Jawa Timur AKBP Wisnu Chandra SHMH Assalamualaikum Pak Wisnu terima kasih sudah hadir di Jawa Timur hari ini Pak Wisnu izinkan kami lebih tahu lagi terkait peredaran narkoba di Jawa Timur Pak bagaimana saat ini update-nya pengen peredaran narkotika di Jawa Timur ini kalau berbicara masalah sebarannya seperti yang diberitakan baru-baru ini seluruh wilayah Jawa Timur bisa dikatakan terpapar jadi tidak ada satu tempat yang lolos dari paparan pengendara peredaran narkotika itulah yang dikatakan bahwa Jawa Timur ini dimannya cukup besar karena dimannya besar supply-nya pun besar masuk ke Jawa Timur sehingga pemberitaan akhir-akhir ini dominasi berita yang ada di media Jawa Timur cukup mendominasi tentang pengungkapan perkara itu yang terungkap bagaimana dengan tidak terungkap begitu mas 38 kabupaten kota terpapar oleh narkoba tapi tentu ada daerah-daerah yang menjadi endemi bisa dikatakan seperti itu adakah Pak catatannya ya memang ada ada daerah yang kita nyatakan sebagai hotspot di perintah di perintah narkotika dan itu menjadi perhatian BNN secara serius dan kita akan mengambil langkah konkret yang tentunya tidak bisa kita ungkapkan secara gamblang di sini tetapi kami bisa janjikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa kami tidak akan membiarkan itu sedang dipetakan dan kami akan memaksanakan pendidikan yang secara pasti Baik ini menarik Pak ketika kita berbicara daerah hotspot yang tadi Pak Wisnu sampaikan bahwa kita perlu menekan angka ini tapi tentu permasalahan narkoba ini bukan permasalahan satu dua tahun Pak lalu kenapa masih banyak sekali peredaran narkoba di kawasan hotspot apakah memang realisasi hukuman di sana masih rendah kita tidak berbicara masalah masalah hukum ketika berbicara masalah pecadu narkotika ini kita berbicara masalah sebuah kelompok yang terpapar narkotika itu artinya sebuah kelompok yang orang sakit baik penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan penanganan penegakan hukum tetapi secara sinergis secara simultan unsur-unsur lain juga harus masuk ke situ kenapa narkotika ini seperti yang disampaikan dalam undang-undang pun itu ada yang disebut dengan sifat adiktif ketergantungan baik jadi itulah yang menimbulkan sebuah pasar jadi penindakan penindakan secara keras secara tegas terukur pun tidak bisa mematikan seketika para pecandu itu karena sifat adiktif itu yang tetap membuat suatu pasar tersendiri sehingga menimbulkan demand nah kalau berbicara masalah Jawa Timur dengan ruasan wilayah sebesar ini dengan jumlah penduduk yang sebesar ini dengan kemampuan ekonomi dengan PDB yang sebesar ini ini membuat sebuah pasar yang cukup menjanjikan bagi para bandar sehingga demandnya bisa kita lihat sendiri dari pemberitaan akhir-akhir ini tapi tentu sangat disayangkan ya Pak Wisnu ketika demandnya ternyata harus bergerak ke narkoba seperti itu Pak betul nah kami ingin lebih tahu lagi Pak bagaimana catatan dari kawan-kawan BNNP sendiri mengapa di kawasan tersebut masih tinggi Pak apakah memang kesadarannya rendah atau sosialisasinya kurang atau bagaimana Pak? ada beberapa faktor memang ada beberapa faktor yang paling dominan faktor ini adalah terbentuknya sebuah jaringan antara titik supply dengan titik titik penerimaan ini terbentuk sebuah jaringan sehingga memudahkan para bandar untuk melaksanakan bisnisnya jadi direct misalnya kita katakan saja sumbernya berasal dari Malaysia dia bisa kontak langsung dengan Malaysia sehingga pengiriman barang dengan berbagai cara ini bisa masuk ke wilayah hotspot itu sendiri jadi itu salah satu contoh yang secara real bisa kita rasakan di lapangan di samping itu juga ada keengganan masyarakat untuk melakukan pelaporan melibatkan diri padahal dalam dalam undang-undang narkotika pasal 154 juga menyatakan bahwa peran serta masyarakat itu penting dan dirindungi oleh undang-undang artinya tingkat partisipasi masyarakat juga masih rendah seperti itu Pak? ya ada beberapa daerah yang tingkat partisipasi masyarakatnya masih rendah karena ada sebuah PMI yang mengatakan selama dia tidak menyenggol saya saya tutup mata dengan apa yang dilakukan di sekitar mereka sosialisasi dari kawan-kawan BNNP sendiri bagaimana Pak? betul jadi memang sosialisasi dari BNNP Jawa Timur ke daerah-daerah hotspot ini kita sudah mulai masuk bekerjasama dengan pemerintah setempat kita ingin menyentuh langsung kepada lapisan masyarakat yang kita nyatakan itu merupakan hotspot kita memberikan edukasi supaya semua terbuka sehingga memiliki sebuah pengetahuan bagaimana caranya mengatasi masyarakat atau problem solving yang ada di masyarakat ini Pak, kalau kami boleh mendapat bocoran Pak daerah-daerah mana sih Pak yang bisa dikatakan hotspot? Apalakuda kah? wilayah pesisir selatan Jawa Timur kah? atau justru di wilayah kepulauan Pak? di wilayah hotspot ini sebenarnya ada beberapa tempat ada beberapa tempat di wilayah Surabaya sendiri ini pemetaan kita ini sudah kita lakukan parameternya jelas kemudian ada data primer data sekunder yang kita himpun sehingga beberapa tempat kita nyatakan sebagai daerah hotspot sebagai salah satu contoh di wilayah Surabaya ada sebuah sebuah kecamatan di wilayah Surabaya itu programnya langsung masuk ke sana langsung disupervisi dari BNN Pusat program itu supaya berjalan di wilayah Surabaya kemudian di wilayah bangkalan kita juga masuk program-program itu untuk melaksanakan kegiatan bersinar bersih dari narkoba baik Pak Wisdu kita akan berbicara tentang parameter sesaat lagi tapi kita harus mendengarkan kumandang asal maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya dan saudara kami kembali setelah kumandang asal maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asal maghrib asal maghrib asal maghrib Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Expo Lelang Dan satu menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur kembali menggelar anugerah penyiaran tahun 2019 setelah sempat vakum 6 tahun. Dengan jumlah 392 lembaga meliput 90 televisi dan 302 radio ini, nantinya salah satu tugas dari KPID adalah menjaga penggunaan frekuensi yang terbatas dengan sebaik-baiknya untuk publik. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur kembali menggelar anugerah penyiaran tahun 2019 di Gedung Negara Geradi, Surabaya. Penghargaan anugerah penyiaran KPID Jawa Timur 2019 diikuti sebanyak 286 karya, meliputi 117 karya televisi dan 169 karya radio. Ratusan karya yang digirim peserta dilakukan penilaian oleh tim juri. Ada 9 kategori penghargaan yang diberikan, seperti kategori program religi radio dan TV, program talk show terbaik, program unggulan radio LPPL terbaik, program lokal TVSJJ terbaik, program berita TV terbaik, program inspirasi muda radio dan TV terbaik, program penyiar radio dan presenter TV talk show terbaik, program wisata budaya jatim terbaik, serta program lifetime achievement. Dalam anugerah penyiaran tahun 2019, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur sebelumnya sempat vakum 6 tahun. Dengan kembali digelar anugerah penyiaran, KPID Jatim berharap bisa terus meningkatkan kualitas karya lembaga penyiaran yang muaranya bermanfaat bagi masyarakat dan Pemprov Jatim. Kami ikhtiar dari KPID untuk terus berusaha meningkatkan kualitas kesejaran yang ada di Jawa Timur, yang jelas itu muaranya adalah pada memberikan manfaat dan juga kualitas yang bisa menjadi nilai positif bagi masyarakat Jawa Timur. Dan tentu nanti juga ini kami harapkan bisa mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena dalam program menawapak disaktanya Ibu Kepunur, ada catim harmoni, dan tentu saja kawan-kawan lembaga penyiaran punya peran yang besar untuk bersama-sama menjaga Jawa Timur untuk Indonesia tetap damai dan menteram. Sementara itu Gubernur Jawa Timur mengatakan ada tiga hal penting yang perlu diwaspadai di era keterbukaan informasi sekarang ini, seperti era post-truth atau pasca kebenaran dan erupsi serta artificial intelligence. Tiga hal tersebut memiliki kaitan langsung dengan dunia penyiaran baik audio maupun audiovisual. Nah, otentisitas dari produk siaran itu menjadi penting ketika pertemuan-pertemuan itu katakanlah kemudian tervalidasi ya oleh diantara pelaku-pelaku dunia industri siaran itu sendiri. Mereka kemudian melakukan berbagai ikhtiar bagaimana menjaga otentisitas dari produk siaran sebelum dipublish. Dalam pengandung gerahan penyiaran ini, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa mendapat penghargaan sebagai tokoh peduli penyiaran di Jatim tahun 2019. Ibu Gubernur Kofifa dinilai layak mendapatkan penghargaan sebagai tokoh peduli penyiaran di Jatim sehingga KPID Jatim bisa terus meningkatkan kualitas karya lembaga penyiaran yang muaranya bermanfaat bagi masyarakat dan Pemprov Jatim. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Sudara mewujudkan siaran edukatif bagi generasi muda LPP TVRI Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan sejumlah lembaga terkait mengemas paket acara dengan tema pendidikan melalui program tayangan kuis cepat tepat. Kuis tersebut diikuti para pelajar SMA dan SMK di Jawa Timur dengan menyoal pertanyaan-pertanyaan kebangsaan dan pendidikan karakter milenial anti korupsi. Pendidikan anti korupsi terus digaungkan oleh instansi untuk melahirkan generasi muda yang memiliki integritas menjunjung tinggi kejujuran dan disiplin di setiap lini kehidupan. LPP TVRI Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, KPK, dan Universitas Air Langga mewujudkan hal ini dengan memberikan siaran edukatif bagi generasi muda yang dikemas dalam kuis cepat tepat. Kuis cepat tepat milenial anti korupsi ini berisikan beragam pertanyaan kebangsaan, kebudayaan hingga pariwisata. Selain itu juga terdapat segmen menjawab judul lagu daerah dan sesi menyuarakan pendapat, yakni menjawab seputar permasalahan sosial. Diharapkan dengan kuis ini akan memacu generasi muda sebagai agen perubahan yang nantinya membawa pengaruh positif dalam pembangunan bangsa ke depan. Kuis ini melombakan 64 sekolah SMA dan SMK yang ada di Jawa Timur. Sekretaris Dispendik Jawa Timur Ramlianto menyampaikan program acara kuis cepat tepat milenial anti korupsi ini merupakan salah satu upaya untuk berlidik pelajar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyadari sepenuhnya bahwa menyiapkan bangsa yang anti korupsi tentu harus disiapkan sejak dini. Kalau gambaran kita adalah 2045 kita melahirkan generasi-generasi emas Indonesia khususnya yang anti korupsi maka harus disiapkan mulai sekarang. Dan semua pihak harus bekerjasama untuk menyiapkan generasi 2045 itu menjadi generasi yang anti korupsi dan persiapannya tentu mulai saat ini juga. Selaku generasi yang kelak akan meneruskan negara ini, saya rasa pendidikan anti korupsi itu sangatlah penting. Karena apa? Pendidikan anti korupsi itu merupakan sebuah jaminan bagi kita dan bagi negara kita bahwa permasalahan korupsi yang sama tidak akan menggantui negara kita lagi. Kuis cepat tepat yang melombakan seputar pendidikan anti korupsi dan kebangsaan ini dapat disaksikan di TVRI Jawa Timur setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 8 pagi. Melalui siaran kuis ini ke depan TVRI akan tetap memprioritaskan untuk menjadi media yang mampu memberikan edukasi bagi pemirsa-nya. Saudara Kapolres Malang Kota bagikan helm gratis ke pengendara yang tak mengenakan helm SNI dalam operasi Zebra Semeru 2019. Tak hanya helm, bunga dan coklat diberikan kepada pengendara baik yang sudah tertib maupun yang masih melanggar dengan diberikan pengarahan tanpa tindakan. Cara berbeda dilakukan Polres Malang Kota dalam pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2019 yang biasanya dilakukan penindakan kepada pengendara yang melanggar. Namun kali ini dengan diberi himbauan serta helm, coklat dan bunga. Aksi simpatik ini dilakukan sekaligus untuk mengedukasi masyarakat agar bisa tertib dalam berlalu lintas. Aksi yang berlangsung di Simpang 3 Jalan Jenderal Basuki Rahmat atau tepatnya di depan lampu merah PLN APJ Malang cukup menyedot perhatian pengendara. Bahkan tak sedikit pengendara yang kaget ketika diberhentikan oleh petugas. Salah satu pengendara satu mengapresiasi kegiatan dari pihak kepolisian dengan membagikan helm. Saya sangat anggesias dengan perhatian dari bapak tadi. Jadi saya banyak-banyak terima kasih. Saya biasanya kadang-kadang pakai helm biasa sih. Kalau bawa surat-surat gitu? Waktu diberhentikan sempat kaget? Enggak, biasa aja. Saya bawa surat lagi semuanya. Tapi sering adiknya nggak pakai helm gitu? Sering adik, suka njemput gitu. Kalau kayak gini nantinya bakal tetap dipakaiin terus apa gimana? Nanti saya pakein terus. Sementara itu Kapolres Malang Kota AKBP Donny Alexander mengatakan untuk operasi Sebra Semeru 2019 kali ini tidak ada penindakan yang dilakukan. Namun lebih keimbauan kepada masyarakat agar lebih menaati peraturan lalu lintas. Terlebih untuk orang tua yang membawa anak saat mengendarai roda dua harus memakaikan helm untuk anaknya. Di sini kita berikan 80 persen penegakan hukum dan 20 persen bersifat simpatik kepada masyarakat yang mana mengingatkan pentingnya keselamatan di dalam perlalu lintas. Namun ada sebagian kecil yang tidak menggunakan helm. Dan di sinilah kami berupaya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat dengan menyiapkan 35 unit helm standar SNI. Operasi simpati kali ini dipimpin langsung Kapolres Malang Kota AKBP Donny Alexander bersama jajarannya serta Dandim 0833 Kota Malang Letkol Infantri Tommy Anderson. Dari Kota Malang, Arief Mas Bukin melaporkan. Saudara upaya menjaga dan melestarikan budaya daerah pemerintah Kabupaten Sumenep Madura mengelar upacara hari jadi yang ke-750 dengan menggunakan bahasa daerah dan pakaian adat. Menurut Bupati Sumenep Busro Karim, upaya yang dilakukan tersebut untuk mengingat generasi yang kini mulai banyak yang meninggalkan bahasa daerahnya sendiri. Dalam upacara hari jadi Kabupaten Sumenep yang ke-750 dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep Abu Siro Karim yang bertindak sebagai inspektur upacara. Uniknya dalam upacara ini, komandan upacara menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Madura khas Sumenep. Selain itu mengenakan pakaian adat guna melestarikan budaya peninggalan leluhur Kabupaten paling ujung timur Pulau Madura. Dalam upacara ini juga diikuti sejumlah elemen diantaranya seluruh forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, aparatur sipel negara atau ASN, tokoh masyarakat, mahasiswa, siswa, serta dari unsur TNI dan Polri. Bupati Sumenep Abu Siro Karim menyatakan menggunakan bahasa daerah Madura sebuah upaya menjaga dan melestarikan budaya asli Sumenep di tengah pesatnya perkembangan modernisasi, di mana para generasi sudah mulai banyak yang tidak tahu bahasa daerahnya sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan setiap hari Senin dan Selasa, setiap sekolah mewajibkan menggunakan bahasa Madura. Ini dilakukan untuk menanamkan budaya lokal sejak dini pada generasi milenial. Saya Kenying Tumita dari perangkat negara. Ya ini kan cuma kita ingin mengingatkan kembali ketika upacara seperti ini kita pakai bahasa Madura. Kita punya bahasa yang harus diperbahagakan, di tengah-tengah harus globalisasi, ternyata juga mengeliminasi bahasa Madura yang ada di sini. Banyak anak-anak kita yang tidak tahu apa itu belulekor katanya. Bisa dibayangkan belulekor saja tidak tahu. Kalau bilang sabermik, malah tidak tahu. Apa sabermik? Di akhir upacara, Bupati Sumenep menyerahkan sejumlah penghargaan, baik kepada para pelajar maupun pejabat yang telah berprestasi, yang telah berkontribusi terhadap kesuksesan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dari Sumenep Madura, Amat Syai melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini dan seluruh berita tadi dapat Anda akses melalui ponsel Anda di aplikasi klik TVRI. Saya Ulvi Faza dan saya Wira Ananta, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!